Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang panduan cara melakukan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan VSDC Bagi Anda yang belum mengetahui, VSDC adalah sebuah video editor gratis tanpa watermark Di mana Anda bisa menggunakan VSDC untuk kebutuhan pengeditan projek-projek video ada Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan update panduan cara melakukan ekspor video dengan menggunakan VSDC Panduan ini juga merupakan revisi dari panduan sebelumnya yang kurang jelas Sehingga banyak mereka yang mengatakan kesulitan ketika melakukan pengeksporan video dengan menggunakan VSDC versi free Nah, bagi Anda yang menggunakan VSDC versi free dan mengalami kesulitan melakukan ekspor video Silahkan Anda melihat update panduan ini Langsung saja kita simak panduannya Sekarang kita akan mempelajari cara melakukan ekspor video Contohnya seperti ini, ini adalah sebuah projek yang sudah dibuat Projek editing sudah dibuat dan siap di ekspor Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah Pertama-tama Anda harus set project Anda harus set project Kemudian disimpan Jadi project set as Simpan di tempat komputer Anda Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke sini Ini ke folder-nya Folder nama dari file video Anda Kemudian klik kanan mouse Klik properties Kemudian di dagangan title Di sini kasih nama videonya Kemudian author kasih nama Anda Tentu saja Kalau misalkan Anda mau upload ke YouTube kasih nama YouTube Kalau misalkan di sini untuk judul Kalau misalkan Anda sudah punya judul untuk kebutuhan SEO Anda pakai untuk kebutuhan SEO Jadi ada keywordnya dan lain sebagainya Kemudian publisher juga Anda ketikan nama Anda saja Atau nama channel Anda Kemudian deskripsi Anda masukkan deskripsi video Anda Jika sudah Kemudian Anda boleh tambah audio volume Audio volume nya dinaikkan beberapa Misalkan 3 atau 2 Jadi silahkan Anda gunakan itu Dan kemudian Anda preview Lagi sekali lagi Kalau hasilnya sudah oke Di sini saya tidak pakai audio Karena naik contoh saja Kalau hasilnya sudah oke Langkah terakhir adalah melakukan export Kita akan melakukan export di VSDC free Oke klik export di sini Nah di dalam export ini ada beberapa pilihan Pertama adalah VSDC Kalau di VSDC ini ada formatnya EV, MP, MOVE Ini untuk Windows Ini dan lain sebagainya Flash dan lain sebagainya Kemudian saya biasanya menggunakan untuk web Nah karena untuk web lebih bagus ya Lebih mudah dan lebih bagus Hasilnya daripada untuk VSDC Jadi kalau untuk web Jadi lebih multi platformnya Jadi bisa di setel di banyak platform Atau di banyak gadget Kalau di VSDC biasanya dia dioptimakan Hanya kualitasnya untuk PC ya Terutama untuk Windows ya tentu saja Oke saya gunakan yang web ini Kemudian selanjutnya Kalau Anda mau pakai VSDC Ya pakai VSDC saja Tidak jadi masalah Tinggal pilih saja formatnya Misalkan mau untuk MPEC Ya di klik to MPEC Kemudian selanjutnya Di sini pilih profile Anda boleh edit profile Oke disini ada profile name Ada description Kemudian disini Resolusinya kualitas Sorry kualitas High quality dan lain sebagainya Kemudian audio beat rate nya Anda bisa ganti Sesuai dengan kebutuhan Disini kemudian Tinggal apply profile saja Kalau Anda mau pakai Dan kemudian tinggal di export terakhir Tapi saya tidak akan pakai ini Saya akan pakai yang web Biasanya karena saya untuk kebutuhan Youtube Anda bisa untuk kebutuhan Instagram Facebook Atau untuk kebutuhan MP4 Kalau misalkan Anda mau pakai Untuk format bukan selain Youtube Anda sebaiknya pakai MP4 ini Karena MP4 ini lebih bagus Daripada yang pakai PC tadi Yang MP ya Oke kalau misalkan pakai MP4 Kita edit profile lagi Pilih profile disini Profile nya High quality atau High best quality Atau normal quality Kalau high quality Si biasa saya pakai high quality Kalau misalkan high best quality Dia tingkat terbaik Namun Dibutuhkan waktu juga Untuk meng-explore nya Dibutuhkan waktu lebih lama Karena ini adalah kualitas yang paling tinggi Jadi juga kalau misalkan Visinya gak Resource nya gak tinggi-tinggi banget Pakai high best quality Kalau videonya banyak Agak memakan waktu lama Saya biasanya menggunakan high quality saja Karena high quality sudah oke Oke dan kemudian selanjutnya tinggal Apa namanya tinggal dikanti audio rate nya Kalau Anda mau Sorry audio beat rate nya Oke kemudian quality nya sih Yang lain sudah oke Tinggal di apply profile saja Kemudian tinggal klik export disini Tapi kalau saya biasanya pakai YouTube disini Oke karena saya peliasa pakai untuk YouTube Saya akan klik disini untuk YouTube Kemudian klik edit profile Kemudian pilih profile editor for web format Disini saya pilih Biasanya full HD Standard quality Biasanya sih saya pakai standard quality saja Karena standard quality juga sudah oke Tapi kalau Anda mau lebih oke lagi Anda bisa pakai high quality video Kemudian audio beat rate nya Anda naikkan saja Yang 256 Biasanya saya pakai 256 Kemudian jika sudah Disini Tapi kalau Anda misalkan Mau yang lebih low lagi Anda bisa pilih 720p HD Misalkan standard quality Atau high quality Atau kalau mau yang lebih low lagi Anda bisa turunkan lagi Disini 360 atau 80p Jadi kalau ini tinggal tergantung kebutuhan ya Oke Disini saya coba yang high quality Kemudian apply Kemudian terakhir Tinggal kita pilih Exchange name Disini pilih tempat penyimpanan ya Aja ya Anda pilih tempat penyimpanan Misalkan dimana Gitu Anda mau taruh video saya Misalkan di YouTube world folder Oke kemudian digambungkan di siapa Di save Nah disini kan masuk ke folder Anda Terakhir tinggal di export Nah ini dia adalah Video export di VSDC free Ini banyak yang bingung nih Kok saya nggak bisa export sih Ini kasus-kasusnya banyak yang Apa namanya berkomentar Atau menanyakan Setelah di export kok nggak bisa export Nggak ada apa nggak jalan Ya karena nggak jalan Karena disini dia menggunakan pop up Kalau Anda pakai pro version Dia langsung jalan Langsung export Tapi karena pakai free version Disini dia keluar pop up Keluar iklan ya Silahkan sore keluar iklan Agar Anda upgrade ke versi premiumnya Tidak perlu upgrade Sebetulnya Anda tetap bisa pakai yang free Jadi yang perlu Anda lakukan Anda klik saja continue Di sini bawah Di sini ada tombol continue Klik saja continue Tunggu proses Previewnya saya biasa Saya buang Dan kemudian tinggal ditunggu saja Sampai proses exportnya selesai Ya dan ini proses exportnya sudah selesai Kalau misalnya Anda mau langsung upload ke YouTube Anda bisa Tapi saya biasanya nggak Saya upload YouTube dari Browser saya Dari akun YouTube saya Jadi saya upload saya manual Karena saya harus melihat dulu Hasilnya apakah sudah oke Atau belum Atau ada kekurangan Karena kalau sudah di upload Kan nanti misalnya Ada kekurangan Jadi upload ulang Jadi butuh waktu Apa sia-sia waktunya Bisa yang saya Kemudian Biasanya saya nung saja Dan kemudian Kita lihat hasilnya Di dalam browser Eh sorry Di dalam browser Dalam Windows Explorer Dan kemudian tinggal Anda Play saja Untuk melihat Hasil video Anda Demikian tadi Cara melakukan export video Dengan menggunakan VSDC versi free Silahkan Anda gunakan Untuk kebutuhan video Anda Bagian Anda yang masih tertarik Untuk mempelajari Cara melakukan editing Dan manipulasi video Dengan menggunakan VSDC Silahkan Anda subscribe Ke dalam simple channel ini Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Dan kemudian Setelah Anda subscribe Jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Tanda loncengnya Bagi Anda yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video-video tutorial Berikutnya Peace Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih